Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu pulang dawan ulun di Naira Channel hari ini kita akan membuat makanan untuk burung konin atau kolibri disini kita akan menyiapkan dulu bahan-bahan utama untuk makanannya nah disini bahan utama yang kita siapkan adalah sirup koko pandan yang kedua susu kental manis ini kita usahakan yang gold ya untuk merek terserah kita pakai yang gold karena ini direkomendasikan oleh teman-teman yang main konin maka yang gold karena kandungannya beda dengan kandungan susu kental manis biasa disini sudah cukup lengkap terus yang ketiga itu telur sebenarnya yang direkomendasikan itu pakai kuning telur bebek tapi kita punya di rumah telur ayam jadi kita manfaatkan telur ayam yang ada di rumah saja disini kita siapkan dulu alat-alat untuk memisahkan kuning telur dengan putih telurnya jadi nanti yang kita ambil cuma kuning telurnya saja sebenarnya memang bagusnya itu memakai telur bebek tapi berhubung di rumah cuma ada telur ayam kita memakai bahan yang ada di rumah saja untuk teknik pemisahan kuning telur itu terserah teman-teman bagaimana bagusnya yang penting untuk kuning telur itu tidak pecah kebisahkan supaya tidak tercampur sama putih telur pelan-pelan saja pisah pisah nah kalau sudah terpisah seperti ini kita masukkan kuning telur ke dalam botol terus kita campur dengan sirup marjan untuk ukuran itu sesuai kehendak kita diperkirakan saja biasanya ada juga teman-teman merekomendasikan satu botol itu untuk satu kuning telur tapi ya disini berhubung burung tidak terlalu banyak jadi saya secukupnya saja terus kita campurkan susu kental manisnya juga kita perkirakan saja pelan-pelan saja misalkan nanti dirasa belum cukup susunya bisa kita tambahkan lagi jadi jangan langsung tergesa-gesa setelah itu kita kocok supaya tiga bahan tadi menyatu selain dengan cara mengocok seperti ini bisa juga teman-teman menggunakan blender untuk hasil yang lebih halus atau lebih menyatu bahannya berhubung kita ingin cepat jadi kita pakai kocok saja dan ini kelihatan agak kekurangan susu jadi saya tambahkan susu kental manisnya sedikit lagi jadi itu kita memakai perkiraan saja kita lihat-lihat sudah cukup atau tidak setelah kita tambahkan tadi kembali kita kocok-kocok lagi biar merata ini sudah selesai sekarang bahan ini sudah siap untuk kita kasihkan ke burung kesayangan kita nah disini saya punya burung konin dan sepah raja ekor merah usahakan untuk kebersihan sangkar itu tiap hari kita bersihkan dan juga air selalu bersih minimal sehari sekali diganti sebelum kita kasihkan next air tadi kita bersihkan dulu tempatnya terus kita kasih dicupuk kecil seperti ini bisa yang kecil atau yang besar untuk yang cepuk kecil seperti ini jangan kita kasih terlalu banyak kita kasih kira-kira bisa habis dalam dua atau tiga hari nah untuk yang cepuk seperti ini jangan terlalu banyak juga kita perkirakan saja seperti ini ini biasanya habis dua atau tiga hari untuk burung seperti ini biasanya burung ini suka mandi makanya kita kasih air minumnya dua satu untuk mandi satu untuk minum tapi biasanya memang dipakai dua-duanya untuk mandi ya gak apa-apa asal nanti kita bersihkan airnya setiap hari dan juga lantai kalau bisa setiap hari juga kita bersihkan selain next air tadi kita juga bisa menambahkan keroto burung ini juga suka dengan keroto bisa kita kasih sedikit setiap hari kalau gak ada ya bisa tiga hari sekali atau satu minggu sekali usahakan anda terus untuk tiap hari walau sedikit asal ada nah ini terlihat sepah raja ekor merahnya sangat suka dengan next air yang baru kita bikin tadi jadi bahan-bahan utama untuk membuat next air rumahan tadi adalah satu sirup koko pandan dua susu kental manis yang gold ketiga kuning telur bebek tapi tadi kita menggunakan kuning telur ayam berhubung telur ayam yang ada di rumah tapi tidak masalah yang penting ada kuning telur cuma untuk yang rekomendasi pakai kuning telur bebek terima kasih sudah menyaksikan video ini mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon saran untuk kemajuan channel ini bisa ditulis di kolom komentar selamat menikmati 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 Terima kasih.